Tias, 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 saya mohon sama kamu. Mas, kamu apa pancik? Tias, saya mohon sama kamu, tolong dengerin saya dulu. Saya minta maaf sama kamu. Saya gak mau menyentuh perempuan lain, Tias, selain kamu. Saya cuma cinta sama kamu, Tias. Saya cuma minta kamu mau percaya sama saya. Saya gak pernah melakukan apa yang Hani bilang sama kamu. Saya gak pernah mau minta rujuk sama dia, apalagi menyentuh dia. Ini bisa-bisa hidup kamu gak akan tenang. Bisa-bisa Hani akan melaporin aku polisi, karena aku sempat menyelakkan hidup dia. Kok bisa aku satu-satunya orang yang perat tangkulah Hani masih hidup? Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak. Ini gak bisa gue biarkan. Ini sampel rambut yang sudah diambil dari makam istri bapak, Pak. Ini rambut yang saya mau uji DNA-nya, Pak. Ternyata dia ngelakuin tes DNA ulang. Dengan begitu... Mas Deanne itu curiga kalau ada yang merekayasa kematiannya Hani. Deanne akan tahu alasan kenapa Hani malsuin kematiannya. Nah, tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari ini, hari Selasa, tanggal 12 November 2024. Dan tentu saja kita semuanya seneng banget ya. Di sini pada akhirnya, Deanne itu curiga sama Hani. Hani telah merekayasa kematiannya sendiri. Hingga akhirnya, Deanne pun meminta sampel rambut Hani palsu untuk diuji di laboratorium. Dan sekarang ini, Deanne sudah berada di rumah sakit untuk menguji rambut itu. Dan tentu saja, Zidane itu seneng banget ya. Pada akhirnya, kebusukan Hani bakal terbongkar. Sementara itu terlihat ya, Jino nampaknya sekarang ini ketar-ketir. Tentu saja sangat khawatir ya kalau ternyata Hani benar-benar masih hidup. Tentu saja itu akan sangat membahayakan dirinya, karena Hani bisa saja melaporkannya ke polisi. Kemudian di awal trailer tadi, kalian bisa lihat ya bagaimana Deanne yang berteguk lutut di hadapan Tias, memohon Tias mau memaafkan dirinya. Bahkan Deanne juga berusaha meyakinkan Tias kalau dia sama sekali nggak meminta rujuk, apalagi menyentuh Hani. Simak kelanjutannya bersama dengan Gugu Juba. Terima kasih dan bye-bye.